Daruratan kesehatan masyarakat Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi Satu, simbol RIDE 32727 Dengan polaritas H Atau scan dan searching di satelit telkom Pada receiver atau decoder Anda Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmanuhu Nasta'inuhu Nasta'gfiruh Wa na'udzubillahi min syururi anfusina Wasayi'ati a'amalina Man yahdihillah falamudillalah Wa man yudhlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Warasuluh la nabiya ba'dah Wa ba'd Para pemirsa niaga tv yang mudah-mudahan Diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi Salawat beriring salam Tidak lupa kita sampaikan Keharibaan junjungan kita Suri taula dan kita Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Melanjutkan pembahasan kitab Matan Abi Suja' Atau Matan Al-Ghayah wa taqrib Di pertemuan yang lalu Ma'asir al-Muslimin Telah kita bahas Pasal terkait dengan Al-Masah al-Khufain Permasalahan hukum mengusap Kedua khuf Atau sepatu Tentunya sudah kita bahas Rincian hukum Yang disampaikan oleh Al-Qadi Abi Suja' Rahimahullahu ta'ala Adapun di kesempatan Pagi yang berbahagia ini Ma'asir al-Muslimin Masih di dalam pembahasan kitab Al-Taharah Kita akan membahas pasal Terkait dengan Al-Tayammum Tentunya sering kita dengar ya Tayammum Kalau kita Mendengar kata Tayammum Tentunya yang pertama kali Terlintas di kepala kita adalah Berwudu Atau bersuci Menggunakan tanah Itu namanya Tayammum Lalu apa sebenarnya Pengertian dari Tayammum Lalu bagaimana Kaifiyahnya Apa saja Tata caranya Ini yang insyaallah Akan disampaikan oleh Al-Qadi Abi Suja' Rahimahullahu ta'ala Disini mu'alib Rahimahullahu ta'ala Berkata Faslun fit tayammum Pasal tentang Tayammum Dan tayammum ini Tentunya diantara Keistimewaan umat Nabi Muhammad Sebagai mana Dalam hadis disebutkan Ju'ilat liyal ardu Masjidan Watahuran Sesungguhnya Allah telah menjadikan Bumi ini Sebagai masjid Untukku Kata Nabi Muhammad Artinya Dimanapun kita mendapatkan Waktu salat Kita boleh melaksanakannya Kecuali memang Tempat-tempat Yang dilarang kita Untuk salat Di dalamnya Seperti misalnya Kuburan Lalu hammamat Dia kamar mandi Lalu Tempat Apa namanya Tempat Buang sampah Tempat yang ada Kotorannya Dan lain sebagainya Kandang unta Misalnya dalam riwayat Tetapi selebihnya Ju'ilat liyal ardu Masjidan Watahuran Kata Nabi Sesungguhnya Allah telah memberikan Aku keistimewaan Menjadikan bumi ini Sebagai masjid Umat-umat Sebelum kita Yahud Nasara Mereka Tidak beribadah Kecuali Di dalam Kanais Di dalam Gereja-gereja mereka Di tempat-tempat Ibadah mereka Adapun kita Umat Islam Diberikan Keistimewaan Diberikan Kemudahan Diberikan Hukum yang Spesial Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu Bumi adalah Masjid Dimanapun kita Mendapatkan Waktu salat Kita bisa Langsung Melaksanakan Ibadah salat Baik itu Di gunung Di hutan Atau di padang pasir Yang luas Di sisi jalan Kalau kita sedang Safar Misalnya Ke Jawa Atau ke Sumatera Yang Tolnya panjang Lalu kita berhenti Sejenak Lalu kita Salat Di tanah Yang bersih Yang lapang Itu tidak Tidak masalah Begitupun Di antara Keistimewaan Umat Nabi Muhammad Adalah tanah Ya Bisa digunakan Untuk Bersuci Ini di antara Khasais Di antara Keistimewaan Yang Allah berikan Kepada Nabi Muhammad S.A.W Dan kepada Umat beliau S.A.W Di sini Al-Qadi Abi Suja Rahimahullah Berkata Adapun syarat Bertayammum itu Ada lima Kata beliau Di sini Pentahkik Atau Muhakkik Dari kitab ini Yang meneliti Dan yang memberikan Catatan Sekaligus Penjelasan singkat As-Syeikh Majid Al-Hamawi Memberikan Tahkik Di sini Beliau berkata Wal-Ma'dudu Fi kalamihi Sittah Jadi walaupun Beliau menyebutkannya Ada enam Ada lima Mohon maaf Beliau berkata Wasyara'itu Tayammumi Khamsatu Asyia Sarat-sarat Bolehnya Bertayammum Ada Lima Khamsatu Asyia Tetapi Wal-Ma'dud Fi kalamihi Sittah Kalau kita hitung Yang beliau sebutkan Ada enam Wattahqiq Setelah kita lakukan Penelitian As-Syuru Tuhiya Ada pun Sarat-saratnya Adalah Sebagai berikut Kata beliau Jadi ada yang Seperti Tumpang Tindih Tetapi Setelah disusun Lagi Kata Syekh Majid Al-Hamawi Maka muncul Kurang lebih Kata beliau Empat syarat Saja Jadi yang Disebutkan Lima Tapi setelah Dihitung Ada enam Tapi setelah beliau Teliti Ada tumpang Tindih Maka sebenarnya Syaratnya Hanya empat Saja Apa saja Nanti akan kita Baca Matan Habis Suja Tapi kita Lihat dulu Tahqiq Apa penelitian Penjelasan Yang disampaikan Al-Muhaqq Syekh Majid Al-Hamawi Apa kata beliau Saratnya itu Adalah Yang pertama Ini syarat yang pertama Kapan seorang Boleh tayammum Adalah Al-Ajiz An-Istihmah Lilma Tidak bisa Menggunakan air Lemah Tidak bisa Menggunakan air Baik Dikarenakan Tidak adanya air Sehingga dia Tidak mampu Menggunakannya Aumarodin Atau Dikarenakan Sakit Ini syarat Yang pertama Ketidak mampuan Kita menggunakan Air Dikarenakan Tidak adanya Air Atau Dikarenakan Marod Yaitu Sakit Ini syarat Yang pertama Syarat yang kedua Adalah Duhulu Waktis Salah Masuknya Waktu sholat Artinya Misalnya Saya Ba'da Subuh Mengalami Kondisi Dimana Air mati Misalnya Air mati Lalu kita pun Mencari Tidak ketemu Air Karena Misalnya Tinggal Di kawasan Yang memang Masih Sangat sedikit Warganya Tidak ada air Waktu Zuhur Masih lama Masih ada Sekitar 6 jam lagi Jam 12 Baru Zuhur Boleh tidak Saya jam 6 Pagi Sebelum Masuknya Waktu Salat Zuhur Saya Tayammum Tidak Boleh Karena Kenapa Di antara Syaratnya Adalah Duhulu Waktis Salah Dan Tayammum Adalah Hukum Yang Sifatnya Darurat Jam 6 Belum Ada Sesuatu Yang Sifatnya Darurat Artinya Kita Masih bisa Menunggu Barangkali Hujan Turun Masih bisa Menunggu Barangkali Airnya Menyala Masih bisa Mencari Artinya Belum ada Kedaruratan Kapan Kedaruratan Itu Muncul Ketika Masuk Waktu Salat Sedangkan Air Belum Ada Apa Yang Harus Kita Lakukan Nanti Akan Dijelaskan Kalau Kita Memang Yakin Tidak Ada Air Sama Sekali Maka Kita Boleh Langsung Tayammum Kalau Kita Menyangka Ada Air Apa Yang Harus Kita Lakukan Ya Kalau Air Itu Ada Tetapi Jaraknya Sekian Apa Yang Harus Kita Kerjakan Itu Ada Rincian Rincian Yang Beliau Akan Sampaikan Jadi Yang Pertama Adalah Tidak Mampu Menggunakan Air Karena Tidak Ada Dan Sakit Yang Kedua Adalah Duhulu Waktis Salah Masuknya Waktu Salat Kalau Sudah Masuk Waktu Salat Maka Sudah Dianggap Darurat Dan Kita Sudah Boleh Tayammum Yang Ketiga Kata Beliau Izalatun Najasati Wal Istinjai Qobla Tayammum Sarat Yang Ketiga Adalah Kita Wajib Menghilangkan Najis Yang Ada Di Tubuh Kita Dan Juga Beristinjak Yaitu Membersihkan Diri Dari Bekas Kotoran Yang Kita Buang Qobla Tayammum Sebelum Kita Tayammum Jadi Tidak Bisa Misalnya Kita Buang Hajat Lalu Kita Belum Istinjak Langsung Tayammum Karena Sudah Masuk Waktu Salah Tidak Bisa Tidak Tidak Bisa Karena Di tubuh Kita Ada Najis Dan Najis Itu Dihilangkan Bukan Dengan Berwudu Tapi Dihilangkan Oleh Karena Saratnya Adalah Izalatun Najasah Wal Istinjau Qobla Tayammum Harus Dihilangkan Dulu Najisnya Tapi Kan Ustaz Bagaimana Mau Dihilangkan Najisnya Air Saja Tidak Ada Bisa Dengan Banyak Cara Misalnya Dengan Mengganti Baju Misalnya Kalau Mungkin Mengganti Baju Atau Misalnya Dengan Cara-cara Yang lain Yang mungkin Kalau Istinjau Ya Gampang Istinjau Kan Bisa Dilakukan Menggunakan Misalnya Batu Atau Kertas Atau Sesuatu Yang Suci Dan Kering Bisa Dilakukan Lalu Disini Dikatakan Fain Ajaza Anhuma Tetapi Kalau Seandainya Seseorang Terpaksa Bertayammum Sedangkan Dia Belum Melakukan Izalatun Najasah Dia Belum Berusaha Menghilangkan Najis Dan Dia Pun Belum Beristinjak Ya Fain Ajaza Anhuma Apabila Belum Bisa Melakukan Keduanya Wa A'ada As-salah Indah Bni Hajar Maka Boleh Saja Dia Tayammum Lalu Dia Salat Tapi Nanti Harus Diulang Salat Ini Pendapat Ibnu Hajar Jelas Jadi Dia Masya Allah Buru-buru Setelah Istinjak Dia Tidak Tidak Tayammum Dia Tidak Membersihkan Bekas Istinjak Dikarenakan Sebab Tertentu Dikarenakan Sebab Tertentu Maka Dia Pun Tayammum Lalu Dia Salat Apa Yang Harus Dia Lakukan Disebutkan Disini Wa'a'ada Salah Indah Bni Hajar Orang Yang Salat Ini Wajib Mengulang Salat Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani Rahimah Allah Ta'ala Amma Indah Ramli Ada pun Menurut Ramli Beliau Keduanya Adalah Ulama Besar Di Mazhab Imam Ash-Syafi'i Yang Sering Dijadikan Sebagai Rujukan Untuk Memilih Pendapat Pendapat Yang Kuat Nawawi Dan Ramli Rafi'i Bukan Ramli Ya Rafi'i Nawawi Dan Rafi'i Sebagaimana Sudah Sudah Kita Bahas Di Awal Pertemuan Faiusalli Salata Faqidi Faqidi At-Tahuraini Bila Tayammum Wayu'idus Salah Aydan Ada pun Pendapatnya Ramli Ya Sudah Tidak Tidak Mungkin Istinja Dan Izalat Najasa Tidak 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 Tayammum Tetapi Tetap Melaksanakan Salat Sebagai Bentuk Apa Ihtiramul Waqt Sebagai Bentuk Menghormati Salat Waktu Salat Salat Saja Tetapi Nanti Kalau Sudah Kondisinya Memungkinkan Harus Diulang Bedanya Pendapat Rafi'i Dengan Nawawi Kalau Nawawi Tayammum Setelah Tayammum Salat Tapi Harus Diulang Tapi Kalau Rafi'i Ya Sudah Anda Dianggap Kehilangan Dua Apa Namanya Dua Jenis Bersuci Ya Yaitu Izalat Najasa Dan Juga Hadasnya Maka Dia Salat Dalam Rangka Ihtiramul Waqt Dalam Rangka Menghormati Waktu Saja Memuliakan Salat Maka Dia Salat Tetapi Dia Wajib Mengulang Wakil Dan Kedua Pendapat 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 Yang Terpilih Di Mazhab Imam Syafi'i Ada Sarat Yang Keempat Adalah At-turabu At-tuhur Jadi Tanahnya Harus Bersih Harus Tanah Yang Suci Itu Sarat Yang Empat Sarat Yang Sebenarnya Inti Dari Poin-poin Yang Disampaikan Oleh Kadi Abi Abi Suja' Coba kita Lihat Pembahasan Yang Disampaikan Oleh Kadi Abi Suja' Beliau Berkata Wasyara'itu Tayammumi Khamsatu Asyia Syarat-syarat Tayammum Itu Ada Lima Yang Pertama Adalah Wujudul Uður Bisafarin Au Marad Kapan Seorang Boleh Tayammum Adanya Uður Baik Uður Itu Dikarenakan Dia Sapar Sapar Sering Kita Kehilangan Air Namanya Kita Sapar Kadang Sering Kita Tidak Mendapatkan Air Ini Yang Pertama Wujudul Uður Bisafarin Au Marad Tidak Adanya Adanya Uzzur Dikarenakan Sapar Atau Sakit Atau Disini Beliau Tambahkan Au Bar Atau Rapat Cuaca Dingin Yang Ekstrim Ya Walam Yajit Mayusakhan Bihilma Dan Seseorang Tidak Mendapatkan Alat Untuk Menghangatkan Atau Memanaskan Airnya Maka Hal ini Diperbolehkan Berdasarkan Firman Allah Al-Ma'idah Ayat Yang Keenam Allah Berada Dalam Kondisi Safar Atau Kalian Selesai Dari Buang Hajat Atau Kalian Menyentuh Wanita Dan Kalian Tidak Mendapatkan Air Fatayammamu Maka Bertayammum Lah Kalian So'i Dan Tayyib Dengan Tanah Yang Suci Yang Bersih Famsahu Biwujuhikum Wa Aydikum Min Maka Usaplah Dengan Debu Wajah Dan Kedua Tangan Kalian Maka Disini Adalah Dalil Bahwa Salah Satu Sebab Diperbolehkannya Seseorang Tayammum Adalah Wujudul Uzur Adanya Uzur Uzur Bahasa kita Juga Ada Uzur Orang Ini Sudah Uzur Artinya Sudah Tidak Sanggup Lagi Mengerjakan Puasa Dia Sudah Uzur Sudah Tua Uzur Dia Uzur Tidak Bisa Datang Kenapa Sakit Dia Uzur Tidak Bisa Datang Kenapa Safar Itu Biasa Kita Gunakan Dalam Percakapan Kita Jadi Wujudnya Uzur Adanya Uzur Seperti Safar Dan Sakit Itu Bisa Menjadi Sebab Seseorang Seseorang Boleh Bertayammum Yang Kedua Kata Beliau Adalah Duhul Waktis Salah Masuknya Waktu Salat Jadi Kalau Belum Masuk Waktu Salat Belum Boleh Kita Tayammum Karena Memang Kalau Kita Perhatikan Ayat Al-Quran Bersuci Itu Dikaitkan Dengan Masuknya Waktu Salat Coba Kita Lihat Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masih Di Al-Ba'idah Ayat Yang Keenam Allah Katakan Wahai Orang-orang Yang Beriman Apabila Kalian Hendak Melaksanakan Salat Fagsilu Wujuh Hakub Usaplah Basuh Wajah Kalian Tangan Kalian Sampai Kesiku Siku Kepala Kalian Lalu Kaki Kalian Dibasuh Ini Kaitannya Salat Dengan Wudhu Tapi kan Kita Tayamum Ah iya Tayamum Pengganti Wudhu Tayamum Adalah Pengganti Wudhu Memang Ayatnya Konteksnya Adalah Wudhu Sedangkan Kita Pembahasannya Tayamum Iya Tayamum Itu adalah Penggantinya Wudhu Ya Maka Sebagaimana Wajibnya Kita Berwudhu Adalah Ketika Masuknya Waktu Salah Kalau Memang Kita Dalam Kondisi Hadas Begitupun Bolehnya Kita Bertayamum Sebagai Satu Kondisi Yang Darurat Dikarenakan Adanya Uzur Itu Adalah Ba'da Dukhuli Waktis Salah Adalah Setelah Masuknya Waktu Salat Kemudian Ma'asir Al-Muslimin Rahimani Warahimakum Allah Sarat Yang selanjutnya Yang beliau Sampaikan Adalah Wa Talabul Ma' Kita harus Mencari Air dulu Tidak boleh Kita Sembarangan Saja Tiba Tidak Mencari Harus Mencari Air Talabul Ma' Dikatakan Oleh beliau Disini Pentahki Kitab Matan Abi Suja Sheikh Majid Al-Hammawi Beliau Al-Hammawi Al-Hammawi Tidak Tidak Ketemu Sambil Jalan Melanjutkan Perjalan Artinya Dia katakan Kalau kondisi Seperti ini Tidak akan Ketemu Air Karena Memang Kondisinya Padang Pasir Dan lain Sebagainya Tidak akan Dapat Air Maka Dalam Kondisi Yang pertama Ini Kata Beliau Boleh Orang Yang Tidak Memiliki Air Atau Tidak Mendapatkan Air Langsung Tayammum Tanpa Mencari Air Dulu Kalau memang Dia yakin Di tempat Tersebut Tidak Ada Air Kondisi Yang kedua Adalah Kondisi Yang kedua Adalah Kondisi Di mana Seseorang Ragu Kayaknya Ada Di sini Air Iya Sepertinya Ada Kalau kita Lihat Kondisi Alamnya Ada Misalnya Maka Dalam Kondisi Ini Kata Beliau Tetapi Kalau Seseorang Misalnya Menyangka Kayaknya Ada Ya InsyaAllah Ada Ini Lingkungannya Sepertinya Ada Misalnya Maka Apa Yang Harus Dia Lakukan Dia Harus Mencari Ya Di rumahnya Atau Di Teman Temannya Lalu Dia harus Apa Namanya Berkeliling Mencari Sampai Dia Benar Benar Yakin Bahwa Airnya Tidak Tidak Ada Kalau Dia Tidak Mendapatkannya Boleh Dia Tayammum Lalu Kondisi Yang ketiga Adalah Intayak Kalau Yang pertama Yakin Tidak Ada Air Yang Kedua Ragu Ada Atau Tidak Maka Tetap Harus Mencari Kondisi Yang ketiga Adalah Yakin Ada Air Intayak Jaraknya 2578 Meter Satu Kilo Dua Kilo Dua Kilometer Jarak Dimana Biasa Pengembalak Mengembalakan Ontanya Jarak Yang umum Dilalui Oleh Manusia Walaupun Sebagian Ulama Ketika Melihat Tapsilat Seperti Ini Mereka Katakan Hukum Asalnya Sudah Memang Kalau Tidak Ada Akhir Kita Berusaha Mencarinya Kalau Ada Kita Tayam Berudu Kalau Tidak Ada Kita Tayam Tayam Artinya Sebagian Ulama Tidak Memberikan Tapsilat Atau Rincian Hukum Seperti Seperti Ini Tentunya Ini Kalau Dalam Beberapa Kasus Sangat Membantu Misalnya Kalau Kita Sedang Berada Dalam Satu Perjalanan Ini Sudah Masuk Waktu Zuhur Air Ada Enggak Saya Yakin Ada Dimana Itu Sekitar Dua Kilo Lagi Maka Dalam Kondisi Ini Tidak Dia Mengambil Air Air Tersebut Tentunya Dengan Syarat Tidak Ada Bahaya Di Jalan Tidak Ada Misalnya Kemungkinan Penjahat Atau Begal Dan Lain Sebagainya Tetapi Kalau Memang Ada Kemungkinan Bahaya Dan Lain Sebagainya Lalu Dikatakan Kondisi Yang Keempat Tapi Kalau Seandainya Kita Yakin Air Itu Ada Tetapi Masih Jarak 10 Kilo Lagi Jarak 10 Kilo Ada Air Disitu Ada Mata Air 10 Kilo Lagi Maka Kata Beliau Yang Paling Afdol Dalam Kondisi Ini Adalah Kita Akhirkan Solat Kita Ya Takhir Solah Intayakana Wusulal Maakhirul Wakat Dengan Syarat Dia Yakin Dia Masih Mendapatkan Waktu Solah Tapi Kalau Dihitung Sekarang Sudah Jam Satu Perjalanan Kesumber Air Masih Dua Jam Lagi Misalnya Wah Kita Sampai Sudah Asar Ini Ya Sudah Tayammum La Yukallifullahu Nafsan Illah Pus'ah Tapi kan Zaman Sekarang Ada yang Jalan Kaki Jarang Rata-rata Orang Naik Motor Artinya Kalau Cuman 10 Kilo Ditempuh Dalam Apa Menit Kita Sudah Sampai Sudah Lebih Baik Diakhirkan Salat Selama Masih Ada Kemungkinan Kita Dapat Waktu Salat Maka Diakhirkan Lebih Utama Kata Beliau Karena Darurat Itu Memang Tidak Ada Jalan Keluar Darurat Sulit Maka Kita Tayammum Kemudian Ma'asir Al-Muslimin Beliau Menyampaikan Poin Yang Lain Beliau Katakan Wa talabul Ma' Wa ta'adzur Isti'malih Mencari Air Tetapi Ketika Ketemu Ta'adzur Isti'malihi Dia Tidak Bisa Menggunakannya Ya Wa i'wazuhu Ba'da Talab Atau Dia Membutuhkannya Untuk Minum Misalnya Ya Ini pun Kasus-kasus Ketika kita Berada Dalam Kondisi-kondisi Tertentu Ya Dan dahulu Para ulama Ya begitu Mereka beristihat Menjelaskan Hal-hal Yang Belum Terjadi Tetapi Ini Kalau kita Mempelajari Mempelajari Kitab Fikih Seperti ini Maka Kita Memiliki Tasawur Memiliki Gambaran Bagaimana Para ulama Beristimbat Hukum Sarat Yang Selanjutnya Adalah Wat-turab At-tahir Tanahnya Harus Suci Ya Harus Ada Debunya Ya Harus Suci Dan Ada Debunya Jangan Kemana-mana Ma'asir Al-Muslimin Karena Kita Masih Akan Kembali Membahas Tentang Farah Iduhu Arba Atu Asya Perkara-perkara Yang Fardu Ketika Tayamum Ada Empat Jangan Kemana-mana Kita Kembali Setelah Beberapa Selingan Berikut Ini Pemerintah Telah Menetapkan COVID-19 Sebagai Jenis Penyakit Dengan Faktor Risiko Yang Menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Baru Saja WHO Menetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global Semua Negara Dunia Sedang Berduka Akibat Virus Corona Yang Merajalela Para Medis Sebagai Pasukan Garda Sedang Berjuang Untuk Membantu Manusia Dari Keganasan Virus Yang Merenggut Nyawa Saatnya Semua Bersatu Bahu Membahu Melawan Corona Dan Berjuang Membebaskan Manusia Untuk Meraih Asa Salurkan Donasi Anda Kepada Para Pejuang Dan Masyarakat Yang Terdampak Corona Melalui Yayasan Mulia Rubani BNI Syariah Rekening 0388 008 009 Untuk Konfirmasi 0813 2969 5359 Promo Harga Investor Islami Grand Village Harga Normal Saat Ini Sudah 300 Juta Hanya Untuk 5 Orang Yang Beruntung Cukup Bayar 250 Juta Saja Segera Booking Sebelum Kehabisan Yang Faham Investasi Pasti Nggak Bakal Ayo Diborong Untuk Informasi Hubungi 0813 2969 5359 Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa Maka Off pula semua TV yang ada di Palapa Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV Di Satelit Telkom 4 Pada frekvensi 3721 Simbol RIDE 32727 Dengan Poloritas H Atau Scan dan Searching Di Satelit Telkom Pada receiver Atau decoder Anda Untuk Informasi Hubungi 0813 2969 5359 Zaman Sekarang Mau cari kerja Susah Mau buka usaha Nggak punya keterampilan Nganggur Bosan Sekarang Tidak perlu repot Untuk jadi pengusaha Di Maxindo Kita ada BUM Business Opportunity Maxindo Di sini Kita menyediakan Banyak paket usaha Seperti Kebab Ice Coffee Cappuccino Sosis bakar Dan lain-lain Setiap pembelian paket BUM Akan kami berikan secara gratis Semua kelengkapan Yang mendukung paket usaha Yang Anda inginkan Untuk melihat paket usaha BUM lainnya Silahkan kunjungi Di www.pengusahsukses.com Sosis Sosis Kelarin Oke Mangga 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 Namaku Andri Umur 23 tahun Kegiatan sehari-hari Ya Kayak gini Bagiku Semua orang Di sekitar Adalah Inspirasi Bertemu Para sahabat Dan Berbagi Banyak cerita Ya Pernah sih Melambat pekerjaan Tapi Gak ada hasilnya Hingga Akhirnya Silahkan mas Silahkan mas Sebagai generasi milenial Aku selalu ingin mencoba Sesuatu yang baru Positive thinking Terus berusaha Menjadi yang terbaik Karena kita Generasi milenial Bisa Jadi pengusaha Ingin memasak Aneka kuliner Bakar-bakaran Bersama dengan Keluarga Anda Maksindo punya Jawabannya Mesin pemanggang Grill Multiguna ARD GRL88 Ardin Dapat Memanggang Aneka Olahan Makanan Mulai dari Ayam Panggang Daging Sapi Ikan Dan Makanan Lainnya Dengan fitur 4 in 1 Material mesin Dari bahan Yang berkualitas Top quality Dilengkapi Dengan 4 fitur Plate Untuk memasak Berbagai macam Aneka makanan Piring panggangan Untuk aneka daging Plate batu Untuk memanggang Piring datar Untuk membuat Krebs Membuat pancake Dan menggoreng telur Serta fitur Kuali kecil Berhandle Pengaman Untuk aneka Masakan lainnya Konsumsi listrik Lebih hemat Desain minimalis Yang Compactible Dilengkapi Dengan Knop Kompor Yang mudah Digunakan Sangat Mudah Untuk Perawatan Dapatkan produk ini Di toko mesin Maxindo Terdekat Di kota-kota Anda Tunjungi situs kami Di www.maxindo.com Maxindo Mesinnya Pengusaha Sukses Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Para pemirsa Pemirrahmanirrahim Para pemirsa Niaga TV Yang mudah-mudahan Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tentunya di kesempatan Yang kedua ini Kita Pemirsa Niaga TV Untuk bisa ikut Berinteraksi Mengirimkan pertanyaan Baik melalui Layanan Pesan Singkat Di 0812 93 45 56 76 Atau melalui Layanan Telepon interaktif Di 0812 199 98 15 55 Kita masih Membahas Tentang Pembahasan Kitab Matan Abi Suja' Dan Pasal yang kita Bahas hari ini Adalah Tentang At-Tayammum Faslun Fi At-Tayammum Sudah kita bacakan Beberapa poin Yang disampaikan Oleh beliau Ya kaitannya Dengan Permasalahan Syurut Ya syurut Syarat-syarat Bolehnya kita Tayammum Begitupun Kondisi-kondisi Tertentu Di dalam Permasalahan Tayammum Kaitannya dengan Orang yang Kehilangan air Bagaimana Atau apa yang Harus dia lakukan Di pembahasan Yang akan datang Insya Allah Kita coba Membahas Terkait dengan Faro'iduhu Arba'atu Asyya Bahwa Fardu Tayammum Itu ada Empat Walaupun nanti Pentahki Kitab ini Sheikh Majid Alhamawi Berkata Ya Al-Mu'tamat Anna Khumsatun Kalau beliau Menyebutkan Empat Tetapi Ditambahkan oleh Muhakqiq Yang memberikan Catatan Dan meneliti Kitab ini Setelah dibandingkan Dengan kitab-kitab Yang lain Yang Mu'tamat Pendapat yang lebih kuat Saratnya ada Lima Selain Empat Yang beliau Sampaikan Yaitu yang pertama Adalah Niat Tentunya Niat Dalam Semua Amal Harus Niat Amal itu Yang kedua Adalah Mashu Al-Wajah Mengusap Wajah Jadi setelah Kita mengambil Mengambil Tanah Kita usap Kemana Ke Wajah Mashu Wajah Itu adalah Fardu Yang kedua Dan disebutkan Disini Tidak wajib Kita Ketika kita Mengusap Wajah Tidak perlu Kita Memasukkan Ke Apa Namanya Ini Tidak perlu Kita Masukkan Kedalam Bagian Bagian Rambut Tidak perlu Tapi cukup Di bagian Di bagian Wajahnya Saja Ada pun Fardu Yang keempat Ketika kita Tayammum Adalah Mengusap Kedua Tangan Sampai Kesiku Siku Dan ini Dalilnya Dikiaskan Kepada Permasalahan Wudu Dan Pukul Imam Syafi Artinya Untuk Setelah Kita Pukul Begini Lalu Tangan Kiri Kita Memegang Tangan Kanan Ditarik Begini Terus Sampai Sini Dikembalikan Kedepan Begitu Tata Cara Walaupun Ini Masalah Di kalangan Para Para Ulama Fikih Terkait Dengan Permasalahan Ini Dan Yang Keempat Adalah Tartib Tartib Tentunya Melaksanakannya Sesuai Dengan Perintah Allah Dalam Al-Quran Wamsahu Biwujuhikum Wa'idikum Usaplah Apa Namanya Wajah Dan Tangan Jadi Wajah Tangan Atau Niat Wajah Tangan Tartib Empat Walaupun Disini Sheikh Majid Al-Hamawi Menambahkan Yang Kelima Adalah Kata Beliau Mengambil Tanah Itu pun Rukun Mengambil Tanah Mengambil Tanah Memindahkan Tanah Ke Wajah Dan Ke Tangan Allah 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 Wa'alam Bissab Pertanyaan Yang Pertanyaan Yang Belum Banyak Memang Kondisi Perpindahan Dari Satelit Palapa Ke Satelit Telkom Sat Sepertinya Banyak Pemirsa Niaga TV Yang Belum Memindahkan Channelnya Dan Mudah-mudahan Yang Belum Memindahkan Channelnya Ke Satelit Telkom Sat Bisa Segera Memindahkan Ya Agar Kembali Mendapatkan Siaran Yang Berkualitas Yang Bermanfaat Dari Tipi-tipi Islam Bukan Hanya Niaga TV Banyak Tipi-tipi Islam Yang 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 Lainnya Ada Pertanyaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wa'alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Saya Berniat Wudu Untuk Melaksanakan Salat Duhak Kemudian Selesai Salat Mengaji Dan Zikir Tiba-tiba Waktu Zuhur Tidak Belum Batal Pertanyaannya Saya Harus Memperbaharui Lagi Untuk Melaksanakan Salat Zuhur Allah Kalau Dikatakan Harus Tidak Tidak Harus Tetapi Kalau Dikatakan Boleh Atau Tidak Saya Memperbaharui Wudu Bagus Memperbaharui Wudu Adalah Bagus Itu Dalam Islam Disebut Tajdid Wudu Tajdid Itu Bagus Kalau Mau Diulang Tapi Kalaupun Mau Mencukupkan Dengan Pakai Untuk Salat Duhak Maka Tidak Masalah Selama Memang Kita Dalam Kondisi Suci Artinya Bukan Dalam Kondisi Hadas Allah Alam Missa Pertanyaan Yang Kedua Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Apakah Boleh Mengucapkan Kata Sayyidina Wa Mawlana Muhammad Untuk Nabi Abu Asma Di Cianjur Allah Lambis Sohb Ya Para Ulama Menjelaskan Bahwasanya Tidak Masalah Kita Mengucapkan Kata Sayyidina Muhammad Ya Sayyidina Muhammad Dan Aku Aku adalah Pemimpinnya Anak-anak Ya Oleh karena Tidak Masalah Tidak Masalah Khususnya Di luar Salat Kita Mengucapkan Allah Masalli Masalli Mubarik Ala Sayyidina Muhammad Tidak Masalah Tidak Ada Halangan Disitu Apakah Ini Bentuk Berlebihan Allah Lambis Sohb Tidak Ini Tidak Masuk Kategori Berlebih Berlebihan Ya Ada pun Yang diperdebatkan Oleh para Ulama Adalah Permasalahan Membaca Sayyidina Ketika Tasyahud Ketika Tasyahud Tentunya Ketika Tasyahud Kita Membaca Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Sallait Ala Ibrahim Sampai Akhir Sebagaimana Warada Di Hadis Sahihah Sebagaimana Disebutkan Dalam Hadis Hadis Sahihah Ada pun Menambahkan Kata Sayyidina Itu yang Diperdebatkan Oleh para Ulama Karena Memang Sahabat Ketika Bertanya Rasulullah Allah Memerintahkan Kami Untuk Bersalawat Maka Para Sahabat Bertanya Bagaimana Caranya Kami Bersalawat Maka Beliau Mengajarkan Kalau Kalian Tidak Bersalawat Ucapkan Salawat Ibrahim Itu yang Diajarkan oleh Nabi Oleh karena Sebagian Ulama Mengatakan Ya sudah Bagaimana Diajarkan oleh Nabi Ya begitu Salatlah Kalian Sebagaimana Kalian Melihatku Salat Dan Salat itu Ibadah Kita Kepada Allah Maka Yang Kita Tinggikan Dengan Setinggi Tingginya Ketika Kita Salat Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi Sebagian Ulama Berpendapat Bahwa Tidak Masalah Kita Menambahkan Kata Sayyidina Ya Mereka Berdalil Dengan Keumuman Pirman Allah Di dalam Al-Quran Dimana Allah Berpirman Wala Taja'al Dua Ar-Rasul Lika Dua Iba'adikum Liba'ad Janganlah Kalian Memanggil Rasul Sebagaimana Kalian Memanggil Sesama Kalian Saya Memanggil Sesama Saya Teman Misalnya Saya Katakan Eh Siapa Namanya Ibrahim Misalnya Eh Fulan Kita Panggil Dan Allah Di dalam Al-Quran Melarang Kita Memanggil Nabi Sebagaimana Memanggil Sesama Kita Tidak Boleh Adakah Sebagian Ulama Memahami Tetap Harus Menggunakan Sayyidina Dan Ini Perdebatan Saya Secara Peribadi Cenderung Kepada Pendapat Yang Mengatakan Di dalam Solat Tidak Perlu Kita Menggunakan Sayyidina Walaupun Ini Masalah Yang Memang Diperdebatkan Tetapi Di luar Solat Tidak Masalah Kita Menggunakan Kata Sayyidina Allah Alhamdulillah Hamba 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 Dibone Orang Yang Kauin Dengan Perempuan Yang Sedang Hamil Apakah Perkawinannya Sah Allah Alhamdulillah Kalau kita Kembalikan Kepada Hukum KHI Dalam Yang Dipakai Di kantor Urusan Agama Kompilasi Hukum Islam Yang Resmi Dipakai Di Indonesia Jadi Hukum Islam Yang Diadopsi Masuk Kedalam Undang Undang Yang Mengatur Masalah Perkawinan Mereka Katakan Bahwa Pernikahan Seorang Laki-laki Dengan Wanita Yang Dia Zinahi Jadi Ada Laki-laki Perempuan Berzina Lalu Mereka Menikah Itu Bisa Atau Secara Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia Dan Itu Pendapat Allah Yang Saya Tahu Jumhurul Ulama Termasuk Di dalamnya Imam Syafi Mengatakan Pernikahannya Sah Dan Tidak Perlu Diulang Tapi Dengan Syarat Kalau Kita Baca Undang Undang Itu Dengan Syarat Syarat Yang Pertama Adalah Bertobat Ya Syarat Yang Pertama Adalah Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Taubatan Nasuhah Ini Yang Pertama Ada Pun Yang Selanjutnya Dikatakan Ada Konsekuensinya Salah Satu Konsekuensinya Yang Saya Ingat Bahwasanya Si Anak Itu Tidak Dinisbatkan Kepada Bapaknya Ya Tidak Dinisbatkan Kepada Bapaknya Ya Karena Penisbatan Kepada Bapak Haruslah Dengan Cara Yang Resmi Yang Sah Yaitu Pernikahan Barulah Setelahnya Ada Anak Misalnya Tetapi Kalau Sudah Hamil Di luar Pernikahan Maka Ini Tidak Dinisbatkan Kepada Ayahnya Tapi Kepada Ibunya Walaupun Nanti Ada Patwa Dari MUI Saya Lupa Tepatnya Rincinya Bagaimana Tetapi Kurang Lebihnya Bahwasannya Si Anak Ini Walaupun Nanti Putus Perwalian Dengan Ayahnya Kalau Dia Wanita Dan Kalaupun Dia Tidak Mendapatkan Warisan Tetapi Dia Berhak Mendapatkan Wasiat Begitu Kalau Saya Tidak Salah Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Baca Allah Alhamdulillah Kita Masih ada Pertanyaan Atau Belum Ada Belum Ada Pertanyaan Yang Masuk Jadi Kita Kembali Ke Pembahasan Kita Yang Sebelumnya Bahwa Disini Beliau Menyampaikan Farah Iduhu Arba Atu Asyia Perkara Perkara Yang Fardu Artinya Yang Harus Dilakukan Ketika Kita Tayammum Yang Pertama Adalah Berniat Tentunya Ini Bukan Hanya Dalam Tayammum Dalam Semua Ibadah Harus Ada Yang Niat Yang Kedua Adalah Mas Hul Wajah Yaitu Mengusap Kita Ambil Tanah Yang Suci Lalu Kita Usap Apa Wajah Kita Usap Wajah Itu Apa Namanya Fardu Yang Kedua Dan Tidak Harus Kita Mengusap Atau Memasukkan Debu Ke Bagian Mana Bitu Syahr Kepada Bagian Tempat Tumbuhnya Rambut Sebagaimana Kalau Budukan Dimasukkan Untuk Memastikan Air Sudah Benar-benar Mengenai Semua Bagian Dari Wajah Tapi Kalau Tayamun Tidak Sekedar Kita Wajah Kita Usap Itu Sudah Yang Ketiga Adalah Apa Tadi Mas Huliyadaini Ma'al Mirfaqain Kita Mengusap Kedua Tangan Sampai Ke Siku Siku Caranya Tadi Sudah Saya Sampaikan Begini Tarik Ini Tarik Begitu Ya Itu Apa Namanya Cara Yang Dan Ini Sekali Lagi Permasalahan Yang Diperdebatkan Oleh Para Para Ulama Dan Dalilnya Ada Hadis Walaupun Hadisnya Dida'ibkan Hadisnya Lemah Ada Dalam Kitab Bulugul Marom Pernah Kita Bahas Juga Dalam Pembahasan Kitab Taudihul Ahkam Di Beberapa Waktu Yang Lalu Tetapi Sebagian Ulama Berpendapat Tidak Tidak Ada Syarat Harus Sampai Ke Apa Namanya Mirfaq Tetapi Yang Tamad Di Masjab Imam Syafi'i Sampai Ke Siku Dan Yang Terakhir Adalah At-Tartib Yaitu Berurutan Dan Ada Juga Sunnah-sunnahnya Misalnya Di antara Sunnah-sunnahnya Adalah At-Tasmiyah Jadi Sebelum Kita Mengusap Wajah Kita Membaca Bismillah Ya At-Tasmiyah Yang Kedua Adalah Taqdimul Yumna Alal Yusra Mendahulukan Bagian Kanan Sebelum Bagian Kiri Itu pun Disunnahkan Yang Ketiga Adalah Al-Mualah Ya Dan Tentunya Setelah Kita Boleh Membaca Apa namanya Doa Setelah Wudu Misalnya Itu Tidak Masalah Dibaca Doa Tersebut Karena Memang Tayammum Itu Adalah Menempati Posisi Wudu Itu Ma'asir Al-Muslimin Masih ada Pertanyaan Coba Kita Lihat Ustadz Bolehkah Salat Sunnat Pajar Dilakukan Setelah Salat Subuh Karena Sesampainya Saya Di Masjid Imam Sudah Mulai Salat Subuh Hal Ini Ditanyakan Kepada Para Ulama Dan Para Ulama Menjelaskan Bahwa Tidak Masalah Kalau Memang Ingin Mengkodok Kobliyah Subuh Setelah Subuh Dengan Syarat Memang Dia Biasa Mengerjakan Kobliyah Subuh Itu Syaratnya Dia Biasa Mengerjakan Kobliyah Subuh Tetapi Kalau Dia Tidak Biasa Mengerjakan Kobliyah Subuh Ya Hukum Masalahnya Dia Tidak Mengkodoknya Ya Tetapi Bagi Bagi Orang Yang Biasa Mengerjakan Kobliyah Subuh Lalu Satu Ketika Dia Terlambat Lalu Dia Dapatkan Imam Sudha Takbir Sehingga Dia Tidak Sempat Mengerjakan Kobliyah Subuh Maka Tidak Masalah Dia Mengkodok Kobliyah Subuh Allah Alhamdulillah Apakah Ada Pertanyaan Belum Ada Kita Masih Menantikan Pertanyaan Yang Masuk Kemudian Disini Beliau Membahas Selanjutnya Walladhi Yubatilu Tayammuma Salah Satu Asya Ada pun Yang Bisa Membatalkan Tayammum Ada Tiga Yang Pertama Adalah Mayubatilul Wudhu Apa Apa Yang Membatalkan Wudhu Itu Membatalkan Tayammum Hadas Kita Buang Hajat Kentut Dan Lain Sebagainya Tidur Dengan Terlentang Nyenyak Itu pun Membatalkan Apa Tayamm Apa Apa Yang Membatalkan Wudhu Dia Membatalkan Tayamm Tayamm Yang Selanjutnya Adalah Ru'iyatul Ma' Fi Ghairi Waktis Salah Melihat Air Selain Di Waktu Salat Fih Ghairi Waktis Salah Bukan Di Waktu Salat Disini Dalilnya Kata Beliau Adalah Bahwasanya Ada Dua Orang Yang Melakukan Safar Maka Datanglah Waktu Salat Keduanya Tidak Memiliki Air Keduanya Pun Tayamm Dan Keduanya Salat Ketika Mereka Sedang Salat Itu Mereka Mendapatkan Air Maka Salah Dari Mereka Mengulang Wudhu Dan Salat Mengulang Wudhu Dan Salat Dan Yang Lainnya Tidak Mengulang Artinya Dia Salat Tidak Diulang Otomatis Wudhu Tidak Diulang Maka Keduanya Mendatangi Rasulullah Maka Mereka Ceritakan Kasus Yang Mereka Alami Maka Berkatalah Nabi Kepada Sahabat Yang Tidak Mengulang Salat Engkau Telah Sesuai Dengan Sunnah Yaitu Kalau Memang Sudah Salat Dengan Tayamum Tidak Perlu Diulang Lagi Dan Kau Sudah Sah Salat Dan Rasul Berkata Kepada Yang Mengulang Lakal Ajru Marratain Engkau Mendapatkan Apa Namanya Pahala Dua Kali Artinya Seandainya Orang Yang Tidak Mengulang Mengulang Dia pun Harus Mengulang Wudh Wudh Jelas Jadi Kalau Seandainya Ini Yang Tayamum Dua Orang Dua Sudah Salat Bedanya Yang Satu Mengulang Yang Satu Tidak Mengulang Nabi Berkata Yang Tidak Mengulang Tidak Masalah Dan Nabi Membenarkan Perbuatan Sahabat Yang Mengulang Wudh Karena Para Ulama Syafi'iyah Beristimul Ru'yatul Ma'fi Ghaid Salah Itu Membatalkan Wudh Dan Yang Selanjutnya Yang Kedih Dah Murtad Orang Murtad Ya Sudah Dianggap Sudah Sudah Batal Begitupun Disini Dikatakan Wasahibul Jabair Dan Orang-orang Yang Menggunakan Apa Jabair Itu Gips Ya Diperbah Patah Atau Apa Nauzubillah Ibn Thalik Mengusap Keduanya Kemudian Dia Boleh Tayamm Tayammum Artinya Dipakainya Gipsnya Dalam Kondisi Suci Dan Dia Boleh Mengerjakan Salat Dan Tidak Perlu Diulang Tapi Dengan Sarat Dia Memakai Gipsnya Dalam Kondisi Suci Dan Bertayammum Untuk Setiap Salat Fardu Jadi Maghrib Kita Tayammum Isyanya Kita Tayammum Lagi Hal Ini Berdasarkan Hadis Nabi Bertayammum Untuk Setiap Salat Walaupun Tidak Hadas Riwayat Imam Bayhaki Dan Beliau Berkata Terima Hanya Dan Kami Tidak Mendapatkan Yang Menyelisihi Dari Kalangan Para Sahabat Jadi Kalau Salat Yang Fardu Satu Tayammum Satu Salat Ada Tentunya Tentunya Kalau Kita Mendapatkan Perdebatan Seperti Ini Yang Lebih Hati-hati Itu Yang Kita Ambil Yang Lebih Hati-hati Itu Yang Kita Ambil Ada Pertanyaan Penutup Saya Stroke Kalau Pakai Kalau Jadi Kalau Istinja Selalu Pakai Tangan Kanan Bagaimana Hukumnya Darurat Bapak Mudah-mudahan Allah Berikan Bapak Kesembuhan Allah Berikan Bapak Kesehatan Kemudahan Untuk Bisa Kembali Beribadah Kalau Darurat Kalau Darurat Tidak Ada Cara Yang Lain Silahkan Saja Kalau Daru Darurat Kalau Seandainya Saya Mensarankan Disiasati Bagaimana Cara Mensiasatinya Sediakan Misalnya Di kamar Mandi Tisu Sediakan Untuk Memuliakan Tangan Sebelah Kanan Sediakan Tisu Pakai Tisu Dulu Baru Dibilas Menggunakan Air Ini Lebih Lebih Bersih Untuk Bapak Kalau Memang Tidak Bisa Kecuali Dengan Tangan Kanan Karena Tangan Kirinya Struk Tidak Bisa Digerakkan Allah Berikan Kesembuhan Kesehatan Tetapi Dalam Islam Darurat Sesuatu Yang Darurat Ad Darurah Tubihu Mahzurat Kalau Darurat Ya Perkara Yang Dilarang Pun Terkadang Menjadi Boleh Saja Dilakukan Ya Walaupun Ad Darurat Tukad Dar Darurat Men Dikadarkan Sesuai Jangan Sampai Malah Apa Namanya Kebablasan Dalam Masalah Darurat Ini Allah Alham Bisa Ini Yang Bisa Kita Bahas Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Pemerintah Telah Menetapkan COVID-19 Pemerintah